Saya beritahu kan dalam menjual uang kuno itu fleksibel ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam menjual uang kuno, hal yang paling penting itu adalah menentukan harga Namun, tidak semua orang itu tahu harga pasarannya Ada kebanyakan orang mengikuti harga berdasarkan postingan orang Atau mungkin mendapatkan berita dari media bahkan dari pemberitaan konten-konten yang tidak jelas Nah, kali ini saya akan memberikan informasi yang mungkin barangkali bisa membantu kalian dalam menentukan harga Sebab dalam menjual uang kuno, yang paling bagus adalah langsung sertakan harga Sebab sudah tidak jaman sekarang menjual uang kuno dengan main tepak-tepakan atau peta kumpet Seperti hanya upload foto saja Atau upload foto tapi hanya memberikan keterangan berani berapa, harga dari tinggi anggot Nah, orang akan mawes untuk bertanya kalau sudah begitu Dan sekalian nanti saya akan sedikit memberikan informasilah mengenai menentukan grading kondisi Sebab kolektor uang kuno itu sangat rewel terhadap kondisi Meskipun nanti dalam saya menginformasikan grading kondisinya Tidak sejeli para suhu-suhu numismatik Ya, tapi saya hanya bisa sedikit memberikan apa yang saya ketahui saja Jika nanti ada perbedaan pendapat, nahan koreksinya biar saya bisa lebih banyak belajar lagi Saya beritahu kan dalam menjual uang kuno itu fleksibel ya Bisa secara offline maupun online Bisa menjualnya dengan cara melapah, membuka toko Atau secara online memanfaatkan media sosial atau bisa menggunakan e-commerce Harga pasar yang akan saya sebutkan kali ini adalah harga pasar untuk masyarakat umum Jika kalian ingin menjual ke kolektor, kolektor justru akan membeli jauh lebih murah dari harga pasar yang akan saya sebutkan nanti Jadi harga kolektor dengan harga masyarakat umum itu berbeda Jadi kurang tepat jika ada yang mengatakan jual ke kolektor yang tepat akan dibeli dengan harga sangat mahal Bukan seperti itu konsepnya Justru kolektor itu sudah banyak belajar, mereka punya buku panduan menentukan harga pasar Harga kolektor malah jendiru lebih murah daripada harga pasaran umum Jadi jika kalian ingin menjual ke kolektor, tentu patokannya tinggal jual di bawah harga pasar yang sudah saya sebutkan nanti Nah kali ini yang mendapat giliran untuk menentukan harga pasar pada uang kuno adalah pada uang kertas Pecahan Rp 5.000, emisi Rp 1.959 Harga jual yang akan saya sampaikan kali ini adalah untuk yang variasi 2 huruf dan variasi 3 huruf Sementara untuk variasi 1 huruf nanti akan saya bahas di lain waktu Kita mulai dari kondisi yang terjelek dulu Ini kita sebetulnya kondisi pur atau kondisi rusak, sudah tidak berbentuk Ada bagian yang hilang, cuwil, usut golong, sobek Untuk kondisi yang seperti ini, kolektor kurang minat Tapi jika kalian punya banyak, kasih gratis lah ke sekitar kalian, ke anak-anak kecil Untuk memancing mereka berkoleksi Barangkali akhirnya mereka order ke uang kuno kalian yang jenis lain Ataupun jika kalian memaksa ingin menjualnya Mungkin harga pasar yang bagus adalah di bawah Rp 2.000 Berikutnya adalah kondisi fine Itu kondisi masih lumayan berbentuk, ada bagian sedikit yang sobek Tapi tidak sampai ke dalam Kita sebut saja kondisi jelek Kondisi seperti ini kolektor juga kurang begitu minat Namun masih bisa memiliki harga jual ke masyarakat umum Untuk harganya masih di bawah Rp 4.000 Berikutnya untuk yang kondisi fine atau VF Yaitu kondisi bekas beredar wajar Di mana kondisinya masih berbentuk Kertas masih lumayan tebal Meskipun ada kotor pemakaian itu hal yang wajar Untuk kondisi seperti ini harganya bisa dijual antara Rp 4.000 hingga Rp 8.000 Selanjutnya ada kondisi extra fine Di mana kondisi ini kita sebut saja kondisi bekas tapi bagus Umumnya dia masih ngulus namun ada beberapa lipatan tegas Kondisi seperti ini antara Rp 6.000 hingga Rp 12.000 Berikutnya adalah kondisi AU dan UNC Yaitu kondisi berkualitas baru Kondisi seperti ini tentu yang menjadi incaran kolektor Asalkan kalian punya banyak Nah untuk yang kondisi seperti ini Harga pasarannya masih di bawah Rp 20.000 Semoga bisa membantu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh